Anda masih bersama saya, Dinda Rizky Anadis, Putar Bandung, Raya Malam. Pemirsa diduga mengalami remblong, satu unit dam truk syarat muatan menabrak tiga mobil di depannya. Akibatnya, satu orang tewas di lokasi kejadian dan sejumlah penumpang mobil lainnya terluka. Polisi pun berupaya mengevakuasi dam truk yang terbalik menutup badan jalan. Kecelakaan beruntun terjadi di jalan rayanya Lindung, Pasai, Sumedang yang melibatkan dam truk Bernopol B9032 FYV dari arah Bandung. Diduga mengalami remblong saat berada di jalan menurun, dam truk tersebut menabrak satu unit truk boks pengangkut makanan ringan serta dua minibus di belakangnya. Seorang penumpang minibus hitam, Sophia, menjadi korban dalam kejadian ini. Sedangkan penumpang lainnya terluka di kepala akibat pecahan kaca dan benturan. Salah satu korban selamat mengungkapkan dam truk melaju kencang dari arah Bandung. Tiba-tiba truk tersebut tak terkendali dan menabrak mobil boks, kemudian menimpa minibus hitam Bernopol D1465YTD dari arah Majalengka, serta satu minibus lain dari arah Sama. Polisi langsung bertindak dan mengantisipasi kemacetan karena dam truk terbalik di baran jalan. Sedangkan korban meninggal dan luka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Sumedang untuk mendapatkan tindakan. Proses evakuasi pun terus dilakukan.